Hai assalamualaikum oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya cara transfer saldo gopay ya di sini yaitu ke akun ovo ya teman-teman nah akhir berhasil kalian simak tutorial berikut ini yang pertama nih silahkan kalian pastikan terlebih dahulu akun gopay kalian sudah upgrade ke premium yang belum premium sebenarnya bisa aja namun di kali ini beda tutorial ya Nah di sini nanti untuk bisa transfer dari saldo gopay ke akun Oppo nanti kalian klik terlebih dahulu di bagian top up ya untuk lihat kodenya Oke sampai di sini kalian bisa lihat sendiri ya saldo saat ini ada Rp12.000 dan agar bisa transfer dari gopay ke Oppo kalian geser di sini yaitu klik di bagian internet mobile banking ya Oke sampai di sini kan banyak nih pilihan bank ya tapi kita geser aja ke bawah sampai yang paling bawah ini yaitu bank lain Oke nanti kalian geser lagi ke bawah jadi teman-teman nanti untuk kodenya yaitu 8099 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi si ovo ini ya 8099 nah sampai di sini kita kembali aja jadi kita pastiin dulu saldonya ada Rp12.000 baru di aplikasi negopay kalian bisa langsung transfer nih klik di bagian bayar sampai di sini kalian klik saja di bagian ini transfer bank ya Oke kemudian di sini kalian pilih transfer instant ke rekening baru Nah kemudian kita cari yaitu CMB Niaga nih teman-teman Nah di sini ya CMB Niaga nah kemudian sampai di sini kode yang tadi itu kita masukkan di sini berikut nomor handphonenya ya 8099 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi si ovo tersebut klik saja di bagian verifikasi nah sampai di sini teman-teman tidak langsung muncul atas nama di akun ovo nya ya yaitu tampilannya seperti ini teman-teman Nah coba kita klik di bagian lanjut kemudian di sini kita masukkan nominal minimalnya itu Rp10.000 teman-teman Rp10.000 ya Oke seperti ini tapi aku bakalan transfernya di sini Rp50.000 klik di bagian lanjut Oke sampai di sini tinggal kita konfirmasi aja nih jadi karena biaya admin ya 2500 Oke pada langkah yang selanjutnya tinggal kita masukkan pin gopay nya teman-teman Oke kita tunggu sebentar permintaan terkirim Nah di sini kita coba lihat ya kita geser Nah di sini udah ada bukti transfernya teman-teman langsung aja kita coba kembali Nah di sini saldonya sudah berkurang tinggal nanti kita coba cek aja di aplikasi Oppo nya apakah sudah masuk ya yang awalnya di sini ada Rp12.000 Oke kita login kembali ya Bim Salabim Nah di sini sudah bertambah saldonya ya dan untuk history ataupun riwayat cek saldo yang masuk kita lihat ya di bagian history apakah kena biaya admin juga dan di sini sudah masuk ya dana senilai Rp50.000 ke akun Oppo ini dan kena biaya top-up senilai di sini teman-teman yaitu 5 1500 ya jadi ini melalui CMB Niaga teman-teman Oke itu dia tutorialnya semoga menginformasikan dan bermanfaat jangan lupa like comment dan juga subscribe channel Obed Creator